Intro Bulogs jumlah penerima bantuan beras dari 22 juta untuk 2024 Bersama saya Bunga Fitri berikut info selengkapnya Perum Bulog menyebutkan bahwa jumlah keluarga menerima manfaat bantuan pangan beras Ditambah 8% menjadi 22 juta penerima untuk 2024 Dikutip dari antara news.com, Manager Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tommy Wijaya mengatakan Jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 21,4 juta Angka tersebut diperbarui oleh Menterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tommy menyampaikan program bantuan pangan beras akan terus berlanjut hingga Maret 2024 Program ini merupakan penyaluran dari pemerintah melalui cadangan beras pemerintah Dimana setiap KPM menerima 10 kg beras setiap bulan Saat ini stok beras yang dikuasai Bulog mencapai 1,4 juta ton Dengan jumlah tersebut dan ditambah penugasan impor dari pemerintah Maka kebutuhan Natal dan Tahun Baru makin terjaga Stok 1,4 juta ton beras akan digunakan untuk penyaluran sampai dengan tahun depan Guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat Bulog pun sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton Dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir 2023 Sebanyak 1,5 juta ton Pemerintah melalui Bapak Nas menugaskan Bulog untuk melaksanakan dua instrumen utama Untuk mengantisipasi gejolak harga beras di tanah air melalui program bantuan pangan dan operasi pasar Atau stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan jumlah total 1,1 juta ton hingga harga stabil Saat ini juga sedang disalurkan beras bantuan pangan tambahan untuk Desember Dan total beras bantuan pangan yang disalurkan selama tahun 2023 sudah sebanyak 1,4 juta ton Terima kasih telah menonton!